Kelangkaan bahan bakar minyak jenis solar yang terjadi belakangan ini ternyata berdampak juga kepada para nelayan di dermaga bom Kalianda, Lampung Selatan. Akibatnya para nelayan menjadi sulit untuk melaut karena susahnya mendapatkan bahan bakar untuk mesin kapal. Hal itu pun diperparah dengan terbatasnya solar yang dikirim oleh PT Pertamina ke stasiun pengisian bahan bakar nelayan atau solar pack dealer nelayan 2935503 yang berada di dermaga bom Kalianda. Operator SPDN 2935503 Irwan Saputra mengatakan kelangkaan solar itu sudah berlangsung cukup lama dan mengakibatkan ratusan rijen solar menumpuk di SPDN dermaga bom. Sebanyak satu tangki habis dalam satu hari karena langsung dibeli oleh para nelayan yang sudah meletakkan dirijan terlebih dahulu. Untuk mengatasi hal itu, pihak SPDN dermaga bom membatasi pembelian nelayan supaya seluruh nelayan di dermaga bom Kalianda kebagian dan dapat melaut. Kuota terbatas, kuota kita terbatas, satu bulan itu kita cuma dikasih sekian tangki. Makanya kadang sebelum satu bulan itu, kuota kita sudah habis. Satu bulan itu kita cuma kuota 13 tangki. 13 tangki? Iya. Biar pasnya sih kalau supaya tercukupi semua, ya sekitar 20-an lah. 20 tangki-an lah. Makanya ini nelayan ada yang minta 10 rijen misalkan. Ya kita bagi, kita kasih 5 rijen. Bagi yang lain, teman-teman yang lain. Supaya kebagian semua. Sementara itu, menanggapi kelangkaan bahan bakar kapal nelayan, Dinas Kelautan dan Perikanan Lampung Selatan tidak dapat berbuat banyak. Pihaknya mengatakan kelangkaan bahan bakar terjadi tidak hanya untuk para nelayan saja, melainkan untuk angkutan darat yang saat ini juga mulai mengalami kelangkaan. Mereka mengaku akan berkoordinasi dengan pihak Pertamina untuk mengatasi masalah tersebut. Sebenarnya kelangkaannya bukan hanya terjadi di nelayan, kayak mobil-mobil umum, itu kan perangkaan solar, mobil-mobil yang berbanding bahan bakar solarnya. Di SPPU terjadi perangkaan bahan bakar solar, dan lain-lain ini sebagian memang ada yang solar. Kemudian upaya kita tentunya berkoordinasi dengan Pertamina untuk kuota tambahan solar. Kemudian kita juga ada program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengganti mesin kapal dengan berbahan dasar gas. Jadi tadinya bahan dasar BPM ini sedang kita kebaikan mengganti bahan bakarnya dengan gas yang kita inventarisir. Para nelayan berharap PT Pertamina dapat memperhatikan nasib para nelayan di dermaga bom Kalianda agar masalah tersebut dapat teratasi. Dari Lampung Selatan, Immanuel Kupas TV melaporkan.